Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys kembali lagi ya di channel aku Nah di video kali ini Udah hari keempat Aku memelihara ikan cana maru Yang berukuran kurang lebih 10-12 cm Di video kali ini kan di hari keempat Nah disini aku akan Update perkembangannya dan Bagaimana ikannya Saat ini di box plastik Dan ini tuh di outdoor Di belakang rumah Tepatnya di dapur Seperti apa nanti ikannya Seperti apa perkembangannya Dan mentalnya seperti apa juga Penasaran kan Di hari keempat ini memberikan Suatu hal yang Buat aku senang ya Di ikan tersebut Kenapa? Ikutin terus videonya Jangan di skip-skip Dan buat teman-teman yang baru saja Datang di channel aku Selamat datang di channel aku Dan selamat menemukan channel aku Disini aku akan berbagi edukasi Mengenai ikan predator Terutama ikan cana Dan jangan lupa untuk di like videonya Dan di share videonya Ke teman-teman kalian Serta Jangan lupa untuk di subscribe channelnya Dan hidupin tombol notifikasinya Agar teman-teman tahu Update-updatan terbaru Dari video-video terbaru aku teman-teman Oke Sebelum lanjut di videonya Yuk di intro dulu Nah teman-teman Lanjut lagi ya Membahas mengenai Ikan cana yang saya pelihara nih Selama 4 hari Sudah dibawa plastik ya Dan disini tuh Sangat Membanggakan sekali sih Sangat menyenangkan sekali Bahwa saya Di 4 hari ini Ikan cana yang saya pelihara itu Di ukuran 10-12 cm itu Sudah Menampakkan Mentalnya Sudah settlenya ya Padahal udah cuma 4 hari ya Yang saya rawat Dan saya itu Belum memberikan makan ya Sama sekali Belum memberikan makan Di Ikan cana tersebut Hanya kemarin saja Itu kecuma dubia Dan saat ini pun Masih belum ya Dari pagi sampai sekarang Surin Belum Belum Saya kasih Perkembangannya itu Dia ini udah mau Flaring Di kaca Awalnya Saya flaring kaca Saya godain Di kaca Godain di kaca Itu Dia ini Mau ya teman teman Sudah mau Dan sudah mau Flaring Flaring juga Dan sudah mau Ikuti Arah Tangan ya Arah tangan Nah Kita lanjut ya Nah ini dia Ikannya ini Sudah mau Settle Sudah mau Flaring di kaca Dan sudah mau Respon di tangan Tapi untuk mentalnya Ini kan perlu Dilatih juga Nah jadi Seperti itulah Saya memelihara Ikan cana maru Yulosentorum Yang mana Itu dari ukuran Baby ya Dari ukuran 10 sampai 12 cm Di Outdoor Dan saya letakkan Di Bob plastik Plastik ya Nah disana itu Memang Awalnya Memang kan Dari awal Tahap 1 Dari hari pertama Itu memang Ikan ini Memang Adaptasi Adaptasi Ya gak mau gerak Manger Mojo Dan Bar tebal Tentunya ya Nah di hari kedua Di hari kedua itu Dia sudah mulai Aktif Aktif Tetapi Aktif hanya Mau merespon Sesuatu Atau barang Atau benda itu Yang gerak Nah di hari kedua itu Memang Saya tidak memberikan makan Di Ikan Cana marunya Nah Di hari ketiga Di hari ketiga Kemarin Kemarin ya Tepatnya kemarin itu Saya memberi makan Saya memberi makan Dua ekor Kecuak dubia Dimana Ikan ini Masih Takut Dan tidak Mau Respon Di Makanan Tapi Tapi Kondisinya Waktu ini kan Memang Ikan ini kan Laper Jadi Ia ini Mau mengejar Makanannya Kesimpulannya Di hari pertama Memang Ikan ini Wajar Untuk Beradaptasi Di lingkungannya Karena Hari pertama Ikan itu Baru datang Kesimpulan Yang kedua Di hari kedua itu Ikan mau aktif Tapi Belum settle Untuk settle Ikan itu Memang Lumayan lama Teman-teman Karena PH air itu kan Setiap hari Beda-beda Apalagi Taruh di odor Jadinya Untuk Ikan ini Harus Beradaptasi Dengan Cuaca Juga Jadinya Untuk Kesimpulan Nomor dua Memang Ikan ini Masih belum aktif Cuman Dia sudah Mau Respon Tangan Dan Belum Respon Di Kaca Di hari ketiga Saya akan Mencoba Untuk Kembali Kembali Untuk Melatih Melatih Ikannya Melatih Ikannya Nah Di hari ketiga Itu Ikan sudah Mulai aktif Dan Mau Beradaptasi Di Lingkungan Yang baru Dan Di PH air Yang baru Sekarang Yaitu Hari keempat Dimana Ikan ini Sudah memberikan Hal yang positif Buat saya Dan buat Kita sendiri Seperti Yang sudah Di video ini Saya Lihatkan Ikan ini Mau Flaring Dengan Kaca Flaring Dengan Kaca Dan Mau Juga Galak Galak Dan Respon Dengan Tangan Disana Saya Juga Cukup Senang Dan Alhasil Apa yang Saya Patikan Di video ini Semoga Bermanfaat Buat Teman Teman Yang Baru Saja Keep Maru Jadi Tetap Semangat Dan Tetap Sayangi Ikan kalian Apapun Yang Terjadi Di Ikan Kalian Dan Jangan Lupa Untuk Sayangi Ikan Kalian Dan Lagi Hari ini Tepat Di Empat Harinya Jadi Saya Mencoba Untuk Memberikan Makan Di Ikannya Dan Sekaligus Melatih Mental Yang Saya Sering Gunakan Di Ingan Ikan Cana Yang Saya Pelihara Itu Ikan Cananya Ini Memang Unik Buat Saya Sendiri Karena Dia Di Ukuran 10 Hingga 12 Ini Dia Sudah Mau Settle Dengan Air Dan Sudah Mau Respon Tangan Dan Flaring Di Kaca Juga Cuman Saya Akan Coba Dengan Nanti Memberikan Pelet Dia Mau Atau Tidak Tadi Nanti Kita Coba Aja Dengan Pelet Dan Tentunya Dengan Pakan Hidup Juga Cacing Dan Udang Cuman Udang Masih Belum Siap Jadi Kita Nanti Berikan Cacing Aja Dulu Karena Sudah Empat Hari Belum Makan Oke Lanjut Terus Videonya Jangan Lupa Di Like Serta Di Comment Di Bawah Dan Jangan Lupa Untuk Subscribe Channel Oke Teman Teman Nah Ini dia Teman Teman Kanjana Maru Yang Baru Saja Aku Beli Teman Untuk Nama Belum Ada Untuk Menyalahkan Nama Silahkan Teman Tulis Di Kolom Komentar Di Bawah Saya Anggin Memberikan Nama Apa Untuk Si Ikan Maru Tersebut Dan Disini Kita Goda Dulu Pake Tangan Intinya Kita Harus Sabar Dan Godanya Harus Pelan Pelan Selan Pelan Agar Dia Ini Mau Menganggap Tangan Ini Sebagai Flaring 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 Tangan Tuh Teman Flaring Tangannya Empat Hari Empat Hari Di Outdoor Dan Ikan Ini Sudah Lihat Sudah Memerus Tangan Empat Hari Sudah Di Bok Plastik Dan Selama Empat Hari Hanya Dua Hari Saya Memberikan Makan Yaitu Kemarin Dan Saat Ini Kemarin Hanya Saya Memberikan Dua Eker Kecua Dubia Alhasil Ikan Ini Sudah Memerespon Dan Matanya Sudah Mulai Urin Tinggal Melanjutkan Di Progres Selanjutnya Ikan Ini Mau Seperti Apakan Dan Bagaimana Tapi Saran Harus Mengiuti Dari Gen Ikan Sendiri Kita Tidak Bisa Memaksakan Gen Ikan Ini Harus Kemana Teman Teman Oke Ini Ikan Dan Disini Saya Sudah Menjadi Pelet Pelet Yang Saya Pakai Premium Red Premium Red Dan Tentunya Ini Adalah Cacing Cacing ANG Atau Cacing Yang Saya Cari Sendiri Cacing Pisang Nanti Nanti Ini Saya Akan Berikan Ke Ikan Cana Maru Saya Sebelum Memberikan Kita Goda Goda Dulu Agar Mental Si Ikan Ini Terbentuk Dan Dia Galak Teman Teman Ini Kita Pakein Kaca Dulu Dia Mau Respond Apa Enggak Mau Flaring Enggak Ternyata Dia Mau Flaring Teman Teman Lihat Nah Disini Itu Saya Membelinya Saya Tidak Melihat Barnya Ini Cimet Atau Enggak Teman Teman Tapi Disini Saya Melihat Potensi Ikan Ini Dicabung Dia Sudah Ada Dia Sudah Ada Cuman Untuk Bar Dia Memang Tidak Rapi Dan Tidak Simet Hanya Dicabung Dan Dia Ini Cabung Waktu Ini Yang Saya Lihat Sudah Keluar Sudah Keluar Kita Langsung Aja Kasih Pelet Nya Aja Disini Aku Kasih Pelet Kasih Pelet Kasih Pelet Ya Segini Aja Cukup Semoga Mau Ya Enggak Mau Nih Saya Kasih Pelet Disini Kita Coba Kasih Pelet Disini Ikannya Dia Mau Makan Atau Tidak Kita Dimakan Cuman Masih Dikunya Ya Tidak Tau Dia Mau Atau Enggak Nah Ini Salah Satu Trik Saya Dalam Memberikan Pelet Pada Ikan Jana Agar Agar Ikan Jana Jani Mau Oh Dimakan Ternyata Teman Teman Ternyata Pelet Dimakan Dan Tidak Dimuntahkan Jadi Oke Teman Teman Nah Ini Dia Ternyata Saya Memberikan Pelet Dimakan Oleh Ikannya Dimakan Jadi Selama Satu Dua Tiga Empat Hari Di Box Plastik Ini Ikan Ini Saya Tidak Beri Makan Hanya Kemarin Saja Diberi Pakan Kecua Dibia Dan Hari Ini Saya Beri Pakan Pelet Ternyata Pelet Nya Ini Dimakan Dimakan Dan Kita Coba Kasih Lagi Oh Ternyata Dimakan Lagi Disini Dimakan Lagi Dia Mau Teman Ternyata Teman Teman Dia Mau Kita Coba Kasih Lagi Ini Dua Butir Aja Kita Kasih Lagi Apakah Dimakan Kita Lihat Dulu Dan Adang Atau Cacing Saya Tidak Memberikan Saat Ini Karena Biar Ikan Ini Dulu Mau Terbiasa Dengan Pelet Seperti Seperti Teman Teman Nah Ini Dia Cara Aku Mengatasi Ikan Cana Yang Mager Dan Baru Beli Dan Stres Di Odor Kebetulan Ini Saya Diodor Dan Saya Menggunakan Media Box Menggunakan Media Box Plastik Ukuran Kecil Dan Pingkir Ini Saya Kasih Si Apa Ini Lagban Lagban Orin Jadi Alhasil Jika Tempat ini Nyaman Jika Ini Insya Allah Ikan Akan Mengikuti Kenyamanannya Nah Ini Dia Ya Udah Mulai Galak Alhamdulillah Kita Kasih Apresiasi Yaitu Pelet Lagi Teman Teman Nah Alhamdulillah Ikannya Ini Mau Ya Mau Dengan Pelet Teman Kalau Gede Dia Dimuntahkan Juga Teman Temannya Oke Teman Teman Mungkin Sekian Dulu Video Yang Dapat Saya Bagikan Sharing Mengenai Cara Mengatasi Ikan Cana Yang Baru Beli Dan Itu Berukuran 10 Sampai 12 Senti Nah Tadi Sudah Saya Menerangkan Banyak Sekali Dan Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Berguna Buat Teman Teman Di Rumah Yang Sedang Cana Maupun Ikan Yang Lainnya Pada Minya Sabar Dan Sayangi Apapun Yang Kalian Pelihara Oke Sampai Jumpa Di Video Saya Selanjutnya Jangan Lupa Untuk Comment Di Bawah Akan Membisa Memberi Nama Siapa Ikan Yang Ada Di Bob Misterius Ini Jangan Lupa Untuk Subscribe Channel Aku Like Comment Dan Subscribe Dan Hidupin Tombol Lonceng Agar Teman Tahu Ya Ablet Ablet Terbaru Dari Video Video Aku Oke Sampai Jumpa Di Video Saya Selanjutnya Semoga Video Terlumat Dan Terima kasih Banyak Begini Cara Aku Dan Begini Treatment Aku Salam Amis Salam Predator Cana Terima Tahu 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 Terima kasih telah menonton!